Intro Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur Saudara warga di Kabupaten Tuban nekat menutup akses masuk rumah kerabatnya sendiri dengan pagar tembok Peristiwa dipicu karena si penembok rumah kesal, kerabatnya membanting jemuran pakaian miliknya hingga rusak Inilah kondisi rumah Ibu Tina warga desa Tambak Boyo kecamatan Tambak Boyo Kabupaten Tuban Yang dibangun pagar tembok oleh kerabatnya sendiri Ibu Nutri Sulis Pagar tembok setinggi 2 meter itu sontak menjadi perhatian warga sekitar Sebab pembangunan pagar tembok itu menutup akses keluar masuk rumah Tina Peristiwa bermula saat ada hajatan acara pertunangan di rumah Tina Ketika itu Nutri Sulis ingin menjemur pakaian sebentar di depan rumah Tina Karena tamu acara pertunangan belum datang Nutri Sulis percaya diri karena tanah depan rumah Tina masih berstatus miliknya Namun Nutri Sulis kaget dan marah karena Tina membanting jemuran pakaian miliknya hingga rusak Ini status tanah milik jendenggan milik Sementara itu anak dari Tina yakni Lisdian Ningsi mengatakan waktu itu ibunya memang kesal kepada Nutri Sulis Karena menjemur pakaian di depan rumahnya Padahal ada hajatan acara pertunangan Dirugikan gak dengan itu? Merasa dirugikan banget Pak Terus harapannya nanti ke depan gimana? Harapannya saya minta keadilan jika memang itu nanti bisa dirobohkan Hanya yang pihak berwenang yang wajib merobohkan saya tidak akan ikut campur Dan jika memang tidak dirobohkan saya butuh perdamaian antara saya dan keluarganya itu Supaya tidak ada perselesaian di hari yang akan datang Dan tidak mengingkit-ingkit apapun masalah itu yang akan datang Pak Soalnya kita kan juga butuh kedamaian dalam bertetangga Jika memang sudah dibatasi tidak mau dirobohkan berarti dia tidak berhak untuk mengingkit keluarga saya Pak ya Pemerintah Desa Tambakboyo akan mempertemukan kedua belah pihak yang masih ada hubungan kerabat itu Agar tercapai kesepakatan dan titik temu Sesuai data yang ada di desa, batas tanah adalah sesuai dengan batas jalan yang ada di sebelah selatan Jadi karena depan saling berhadapan, saling berhadapan sehingga merasa tidak nyaman Tapi yang di tembok itu tanah negara Data yang ada di desa, sebelah utara jalan itu tanah pantai atau tanah negara Saya sampaikan untuk kedua belah pihak untuk saling introspeksi dan sabar menghadapi masalah ini Karena itu masih kerabat juga Pihak Pemdes juga akan melakukan pengukuran batas tanah Agar tidak terjadi perselesaian di kemudian hari Sapari Ranuijaya melaporkan dari Tubang Saudara satu bulan jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Mulai melakukan monitoring dan vaksinasi hewan kurban, sapi, dan kambing Untuk mewaspadai serangan virus PPR yang gejalanya mirip dengan PMK Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mendatangi sejumlah lokasi peternakan kambing dan sapi Salah satunya yang ada di desa Kebun Temu, Kecamatan Petarongan Petugas memeriksa kondisi kesehatan hewan ternak serta memberikan vaksin dan vitamin Meski hewan ternak di sini tidak ditemukan tertular penyakit PPR Namun upaya ini sebagai langkah antisipasi Pasalnya penyebaran penyakit PPR yang disebabkan virus ini Gejalanya mirip dengan virus PMK Salah satunya luka di bagian mulut Pemeriksaan ini agar hewan yang akan diperjual belikan di Hari Raya Idul Adha dalam kondisi sehat Dinas Peternakan Kabupaten Jombang meminta para peternak sapi dan kambing Agar menjaga kebersihan kandang serta menjaga kondisi tubuh hewan ternaknya Dengan rutin memberikan vitamin Kegiatan hari ini kita adalah monitoring dan pengamatan terhadap kesiapan ternak-ternak kurban Baik itu pada sapi maupun kambing gumbah yang ada di sekitar Jombang Yang ada hubungannya dengan persiapan menjelang hidul kurban Secara umum dari hasil monitoring pada hari ini kita tidak menemukan gejala penyakit apapun Artinya ternak-ternak yang kita moneh pada hari ini kondisinya sehat Karena memang secara perlakuan sudah melaksanakan dua kali vaksinasi PMK Kemudian juga ada juga penanganan kesehatan yang lain pada ternak tersebut Dinas Peternakan Jombang juga berharap kepada seluruh peternak di Kabupaten Jombang Agar memberikan laporan apabila hewan mereka terdapat tanda-tanda serangan penyakit atau virus PPR Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang Saudara Kapten Timnas Indonesia Rizky Rido kebanjiran bonus setelah membawa tim sepak bola meraih medali emas SEA Games Kamboja Rencananya bonus ini akan diberikan Rizky Rido ke orang tuanya untuk membuka usaha Keberhasilan Timnas Sepak Bola Indonesia meraih medali emas SEA Games Kamboja membawa berkah bagi pemainnya Karena mereka mendapat bonus dan apresiasi dari sejumlah pihak Salah satunya Kapten Timnas Rizky Rido Selain mendapat bonus dari Gubernur Jawa Timur Pemuda asal Surabaya ini juga mendapat bonus dari kampus tempatnya kuliah Penyerahan bonus dilakukan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Sukadiono Menurut Rektor, UMS sebagai kampus atlet selalu memberikan apresiasi Dan bonus pada mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga Setiap atlet yang berprestasi dan kebetulan menjadi mahasiswa kami Akan kita berikan penghargaan tentu sesuai dengan level dari masing-masing prestasi Pemuda mungkin level daerah, ada level nasional dan kemudian internasional Dan salah satunya mas Rizky Rido ini Berprestasi dalam SEA Games kemarin dengan mendapatkan pemendari emas Terincapkan sepak bola yang sudah 32 tahun ya Sudah pernah kita dapatkan dalam setiap arena SIGIM Nah tentu penghargaan kami ini Ya bagian dari apresiasi kami Ulimitas Muhammadiyah Surabaya Dari Sipitas Akademika UM Surabaya Rizky Rido mengatakan pendidikan adalah hal yang penting Sebagai bekal saat pensiun dari sepak bola Rencananya mantan pemain Persibaya Surabaya ini Akan memberikan bonus SEA Games ke orang tuanya Ya saya sangat berterima kasih kepada Pak Rektor dan jajarannya Terutama untuk Universitas Muhammadiyah Surabaya Yang sudah mau menerima saya sebagai mahasiswa di sini Karena saya sendiri pun kadang susah untuk bagi waktu Antara pendidikan dan main bola Dan Alhamdulillah di sini diterima dengan baik Dan memudahkan saya untuk belajar Jadi saya bisa fokus untuk sepak bola Dan bagi juga untuk pendidikan seperti itu Seberapa penting pendidikan dan pendidikan di sini juga? Ya sangat penting Karena saya tidak mau juga hanya ngadalin di sepak bola seperti itu Harapannya sendiri mungkin setelah ini? Ya harapannya semoga saya bisa lulus tepat waktu di sini Dan semoga bisa berprestasi ke depannya Saat ini Rizky Rido tercatat sebagai mahasiswa semester 2 Jurusan Ekonomi Pemain Persija Jakarta ini berharap bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu Meski disibukkan dengan aktivitas sepak bola Dari Surabaya Arief Purwanto melaporkan Saudara apresiasi diberikan kepada Irfan Jauhari Pemain tim nasepak bola U22 Yang ikut menyumbangkan medali emas Sea Games Kamboja Pemerintah Kabupaten Ngawi memberikan hadiah uang 25 juta rupiah Pemain yang mencetak gol ketiga saat final perpanjangan waktu Lawan Thailand ini juga mendapat tabungan 10 juta rupiah Senin pagi kedatangan Irfan Jauhari pemuda asal desa Kandangan Kejamatan Ngawi ini disambut antusias di halaman pendopo Kabupaten Ngawi Ujung tombak tim nasepak bola U22 ini disambut hangat Bupati Oni Anwar Harsono Bersama Forkopimda setempat usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Bupati mengaku bangga dengan Irfan Jauhari yang ikut andil menyumbangkan medali emas Sea Games 2023 cabang sempak bola setelah penantian selama 32 tahun Apalagi Irfan menyumbang gol ketiga lawan Thailand saat perpanjangan waktu Sehingga mengangkat rasa percaya diri rekan-rekannya di tim nas untuk menaklukkan tim gajah putih Bupati Ngawi memberikan apresiasi atau tondo tresno uang senilai 25 juta rupiah Tidak hanya itu, Irfan juga mendapatkan tabungan dari bank jatim sebesar 10 juta rupiah Bupati menyebut Irfan Jauhari telah mengukir sejarah baru Karena menjadi pemain sempak bola kedua asal Ngawi setelah Muhammad Jahrul Kurniawan yang berhasil menjadi penggawa tim nas Indonesia Kami mewakili warga Kabupaten Ngawi bangga putra daerah bisa berjuang bersama tim nas Merebut emas di cabang sepak bola yang sudah dinantikan 32 tahun Dan momentumnya itu ketika kalau kita lihat waktu sepak bola itu Itu di menit-menit terakhir perpanjangan Yang kemudian Mas Irfan Jauhari ini menggugulkan gol yang ketiga Nah itu memompah semangat juang Untuk tim nas akhirnya permainannya jadi lebih bersemangat, lebih cantik Dan akhirnya kita menang lima Dan kita ya mengapresiasi di kesempatan hari kebangkitan nasional ini Ya mungkin Tondo Trisno lah Tondo Trisno mungkin Mas Irfan juga bodosnya dari pemerintah pusat jauh lebih besar lah Tapi Tondo Trisno ini ya dari kami di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi Semoga berkenan dan bisa menambah semangat Mas Irfan Jauhari ke depan bisa berkarir lebih baik lagi Sangat bangga tentunya karena bisa mengharumkan nama kota kecil di Jawa Timur, Kota Ngawi Dan sangat bersyukur bisa diundang sama Bapak Bupati dan Wakil Bupati kesini Karena belum tentu semua orang bisa hadir disini dan saya sangat bersyukur dan bangga Harapan buat generasi belakangnya Mas seperti apa? Harapan tentunya bisa jauh lebih baik dari generasi yang sekarang Dan semoga bisa semakin berprestasi lagi di kanca dunia Bukan hanya di Asia tapi di dunia Irfan Jauhari datang bersama kedua orang tua dan adiknya Usai acara ia pun jadi rebutan untuk diajak foto bersama Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi Nikmatnya pecel punten yang harganya jutaan rupiah per porsi Kami kembali usai jeda berikut ini Kami kembali usai Kami kembali usai Kami kembali usai